Kitab Kejadian, Pasal 27 Yaakub mendapat berkat anak sulung. Pada suatu hari ketika Ishaq sudah tua dan kabur penglihatannya, ia memanggil Esau, putra sulungnya. Ishaq, anakku. Esau, ya ayah. Ishaq, aku sudah tua. Aku tidak tahu kapan saat kematianku tiba. Ambillah senjatamu, busur serta panahmu, dan pergilah berburu. Lalu buatkan masakan yang kusukai dari daging buruan itu, yang sedap dan enak. Kemudian bawalah kepadaku supaya aku memakannya. Sebelum aku mati, aku akan memberikan berkat-berkat yang menjadi hakmu sebagai anak sulungku. Tetapi Ripka mendengar percakapan itu. Ketika Esau pergi ke Padang untuk berburu, Ripka memanggil Yaakub, putranya, dan memberi tahu dia apa yang telah dikatakan ayahnya kepada Esau, abangnya. Ripka, sekarang turutilah perkataanku. Pergilah, ambilkan aku dua ekor anak kambing, dan aku akan membuat masakan yang disukai ayahmu. Lalu, bawa masakan itu kepada ayahmu, supaya sesudah ia menikmatinya, ia akan memberkati engkau, bukan Esau, sebelum ia mati. Yaakub, Tetapi Esau berbulu, sedangkan kulitku licin. Bagaimana kalau ayah meraba aku? Ia akan menyangka bahwa aku sedang mempermainkan dia, dan ia akan mengutuk aku, bukan memberkati. Ripka, akulah yang akan menanggung kutukannya anakku. Lakukanlah apa yang kukatakan. Pergilah, ambilkan anak kambing itu. Yaakub mengikuti petunjuk ibunya. Ia membawa anak kambing yang sudah dikuliti dan bersih. Ibunya memasak daging itu menurut kesukaan ayahnya. Lalu Ripka, mengambil pakaian Esau yang terbaik, yang ada di rumah itu, dan menyuruh Yaakub memakainya. Kemudian ia membalutkan kulit anak kambing yang berbulu itu, pada lengan dan leher Yaakub. Setelah itu, ia memberikan daging yang sedap baunya itu kepada Yaakub, dengan roti yang masih segar. Yaakub membawa makanan itu kepada ayahnya. Yaakub, Ayah, Ishak, siapakah engkau anakku? Esau atau Yaakub? Yaakub, aku Esau, anak sulungmu. Aku telah melakukan apa yang ayah suruhkan. Inilah daging enak yang ayah ingini. Bangunlah, duduk dan makanlah, supaya ayah akan memberkati aku. Ishak, bagaimana engkau dapat memperolehnya secepat ini anakku? Yaakub, karena Yahweh, Tuhan Allahmu, membuat aku berhasil. Ishak, kemarilah, aku ingin menjamahmu untuk memastikan bahwa engkau Esau. Yaakub mendekati ayahnya. Ayahnya merabah-rabah dia. Ishak berkata kepada diri sendiri, suaranya suara Yaakub, tetapi tangannya tangan Esau. Siasat itu berhasil, sehingga Ishak mau memberkati Yaakub, tetapi ia masih bertanya sekali lagi. Ishak, benarkah engkau Esau? Yaakub, ya. Ishak, kalau begitu, bawalah kemari daging itu, dan aku akan memakannya. Sesudah itu, aku akan memberkati engkau. Yaakub membawa masakan itu kepada Ishak, dan Ishak pun makanlah. Ia juga minum anggur yang dibawa Yaakub baginya. Ishak, kemarilah, dan ciumlah aku anakku. Yaakub datang kepadanya, dan menciumnya. Ishak mencium bau pakaiannya, dan akhirnya, ia dapat diyakinkan. Ishak, bau anakku adalah bau tanah dan padang yang diberkati oleh Tuhan. Semoga Allah selalu memberi kepadamu banyak hujan bagi tanamanmu, panen yang baik, dan anggur yang baru. Semoga banyak bangsa menjadi hambamu, dan suku-suku bangsa tunduk kepadamu. Jadilah majikan saudara-saudaramu. Semoga semua sanak saudaramu tunduk di hadapanmu. Terkutuklah kiranya orang yang mengutukmu. dan diberkatilah kiranya orang yang memberkatimu. Sesudah Ishak memberkati Yaakub, dan Yaakub baru saja keluar meninggalkan ayahnya, Esau tiba dari berburu. Ia juga membuat masakan yang paling disukai oleh ayahnya, lalu membawa masakan itu kepadanya. Esau, Ayah, aku datang, duduklah, dan makanlah daging buruanku ini yang telah kumasakkan bagi ayah, lalu berkatilah aku. Ishak, Ishak, siapakah engkau? Esau, aku Esau, anak sulungmu. Ishak gemetar seluruh tubuhnya. Ishak, kalau begitu, siapakah yang tadi datang dengan membawa masakan daging buruan? Aku sudah memakannya, lalu memberkati dia dengan berkat yang tidak dapat dibatalkan lagi. Mendengar itu, Esau mulai menangis dengan sangat keras karena sedih dan sakit hati. Esau, Ayah, berkatilah aku juga. Ishak, adikmu telah datang kemari. Ia telah menipu aku dan merampas berkat yang disediakan untukmu. Esau, dengan sakit hati. Tidak heran orang menyebut dia perenggut karena ia telah dua kali menipu aku. Yang pertama, ia berhasil merenggut hak kesulunganku. Dan yang kedua, berkat yang telah disediakan bagiku. Tidak ada lagikah pada ayah berkat lain bagiku. Ishak, aku telah menjadikan dia majikanmu dan telah memberikan kepadanya dirimu dan semua sanak saudaranya sebagai hambanya. Aku telah menetapkan bahwa panen gandum dan anggurnya berlimpah-limpah. Jadi, apa yang masih ada padaku yang dapatku berikan kepadamu, anakku? Esau, tidak adakah satu berkat pun yang tertinggal bagiku? Berkatilah aku juga, ayah. Ishak tidak berkata apa-apa sementara Esau menangis dengan suara keras. Ishak, kehidupanmu tidak akan mudah dan tidak berlimpah. Engkau akan tinggal jauh dari tanah yang subur dan dari embun yang turun dari langit. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. tetapi kemudian engkau akan membebaskan dirimu dari dia dan menjadi merdeka. Yaakub melarikan diri dari Esau. Esau membenci Yaakub karena perbuatannya itu. Ia berkata kepada dirinya, ayahku tidak lama lagi akan meninggal. Pada waktu itu, aku akan membunuh Yaakub, adikku. Tetapi ada orang mendengar rencananya itu dan menyampaikannya kepada Ripka. Ripka memanggil Yaakub dan memberitahu dia bahwa Esau berniat membunuhnya. Dengarlah perkataanku, kata Ripka. Larilah kepada pamanmu, Laban, di Haran. Tinggallah di situ sampai amarah abangmu redah dan ia melupakan perbuatanmu. Maka aku akan menyuruh orang menjemput engkau. Mengapa aku harus kehilangan kamu berdua dalam satu hari? Lalu Ripka berkata kepada Ishak, aku merasa muak dan bosan kepada gadis-gadis head di negeri ini. Aku lebih baik mati saja daripada melihat Yaakub menikah dengan gadis dari sini.